Halo, bagaimana RU, KKTI, ruang atas, monitor, mohon ketua kelas balas dulu. Cek, cek. Oke, sudah, sudah oke ya. Sudah masuk ya Pak? Sudah, pelanin aja dikit, Tenten. Enggak, yang di sini maksudnya yang di sini. Mike, Mike, speaker yang di sini. Oke, sudah bisa ya. Sudah cukup Pak? Coba cek lagi, sekali lagi. Tes, tes. Oke, sudah bisa ya. Sekarang mohon jadikan ini co-host atau share screen-nya boleh kan ya. Baik, nah bahan ajalnya di sini Pak. Nah, saya Pak ingin bisa bantu nyuret-nyuret di sana. Kan itu bisa toh? Coba Pak. Coba Pak. Ah, sip lah. Baik Pak, nanti ya. Tolong dihapus dulu. Ya. 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 Wah, nakal ya. Oh, yang itu Pak. Yang tadi. Enggak apa-apa. Oh, mau Pak. Gitu. Jadi, cepet-cepetan dengan saya. Saya nulis, Bapak menghapus. Oke ya. Sebenarnya sih bahwa ini juga saya nih. Tapi waktunya nanti habis buat nge-set-nge-set ya. Nah, tablet juga Pak ini. Tapi nanti aja habis kuliah. Ya. Saya nyuretnya bisa pakai itu ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Silahkan ngopi-ngopi dulu. Saya mau ngajar dulu. Oh, siap. Baik. Oke, kelas lab sinyal. KKTI sudah oke ya. Kita akan mulai membahas yang agak teknis nih sedikit. Ini hapus saya dulu. Ah, saya mau nulis-nulis. Jadinya perlu kursi juga nih. Baiklah. Oke, kita ya akan Melanjutkan yang ini. Di sini nih. Kita Akan mengadakan chroma subsampling ini. Minimizes ini ya. Baik. Chroma subsampling ini Ditulisnya kayak gini. J.2A.2B Kemudian Kalau ada satu lagi Titik 2C Gitu ya. Tapi jarang yang C-nya. Hanya gini saja. Kebanyakan yang dipakai adalah 4.22.22 Jadi dibacanya 4.22 Nah, mari kita lihat. Ini nih. Jadi Kita punya sinyal RGB Ya, yang ditampilkan di sini Di layar ini RGB Nah, Untuk ditransmisikan Kita ingin mengadakan penghematan Seperti yang sudah dilakukan di Teknologi televisi ini YUV Karena mata manusia Lebih sensitif terhadap Luminance Intensitas Dibandingkan chrominance Nah, maka RGB ini kan hanya Ranah Chrominance saja Nah, oleh insinyur dilihat bahwa Yang pertama Dia untuk mengatasi Teknologi Karena waktu itu TV Berwarna itu Color television itu Mahal Punya sultan saja Apalagi di awal-awal ya Dan untuk rakyat Hanya bisa mampu belinya Gray scale television Atau black and white hitam TV hitam putih Kita nyanya TV warna sama TV hitam putih Nah, jadi Lebih banyak Dorongannya adalah Warna dan hitam putih Zaman dulu itu Dengan sinyal yang sama Karena kita bisa mengubah Dari RGB ke YUV ini Maka sinyal yang sama Ini bisa diterima oleh dua macam Receiver TV Yang TV sultan bisa terima ada warnanya Yang TV rakyat Bisa nerima Karena meskipun dia menerima sinyal yang sama Di sini filternya hanya untuk mengambil Y-nya saja Yang C-nya diabeikan Itu ya karena kita tahu bahwa Dimodulasi ini Sinyal ini dibuat Menjadi Untuk gampangnya ya Menjadi satu dimensi Satu seperti itu Oke Nah Ternyata hal ini juga Berlaku ketika sudah digital Jadi ketika digital Namanya bukan YUV lagi Tapi Y CBCR Atau YCRCB Nah Sekarang Insinyur Digital Punya keinginan yang lebih Yaitu Menghemat Transmisi Dengan sifat Manusia Matanya Mata manusia itu Lebih sensitif terhadap intensitas Dibandingkan dengan warna Maka Untuk mengirim warna Ternyata kita bisa Mengkorupsinya lah Dalam hal ini Ini lihat Ini luminance ya Y Kemudian chroma CBCR Nah Kalau 444 Ini artinya Ini piksel-piksel ya Kita gambarkan Bahwa Untuk mengirim 8 piksel ini Untuk percontohan Sebenarnya kita kan pikselnya banyak ya 1, 2 1, 9, 20 x 10, 80 Untuk yang full HD Nah Untuk Pixel ini Kita contohkan Bloknya itu 2 Kali 4 ini Jadi 2 2 baris Kali 4 kolom Kalau yang Kita tahu bahwa Setiap pikselnya itu Ada Aslinya itu RGB 888 ya Bitnya kan Jadi 24 bit per piksel Ini aslinya Nah Kalau tanpa subsampling Maka Luminance ini mengandung 8 bit Tetap Karena dia 4, 4 Di sini 4, di sini 4 Maka Chrominance Dan juga Chrominance nya ya Baik B maupun R Ini sama-sama Masih sama 8 bit Jadi di sini Ada Sebetulnya Kalau kita Gamarkan secara Lebih Intuitifnya Sebetulnya Ini begini ya Dia ini Yang ini Yang terlihat di bawah Depan ini Si B Yang belakang si R Karena si B dan si R Identik Identik dari sisi jumlah Dan Subsampling nya Jadi Sebenarnya Kita itu punya Tiga kanal Kanal Y Kanal CB Kanal CR Yang tergambar di sini kan Hanya kanal Y Sama CB saja Yang CR Tidak digambarkan Saya gambarkan yang CR Jadi 8 bit 8 bit Dan ini 8 Jadi kalau Tanpa Subsampling Maka Meskipun dia Sudah diranah Chroma Subsampling ya Formatnya Formatnya C B C CR Tapi tetap Jumlah bitnya Tidak berkurang Masih 8 Tambah 8 Tambah 8 Masih 24 per pixel Itu kalau 4 4 4 Nah Kalau 4 2 2 Lihat nih Yang Chrominance Ini tetap 8 Di sini Ya Yang ini 8 Ini 8 Semua 8 Jadi yang Luminance itu Tidak pernah Dikurangi Setiap pixelnya Tetap dikirim Nah Tapi kalau Untuk pixel yang ini Ini sama ya Sebetulnya ada Di belakangnya itu Untuk Apa namanya Untuk CBCR Nah Kayak gitu ya Karena ini 2 lapis Sebetulnya Nah tapi Lihat Kalau untuk Yang CB Maka Yang dikirim Hanyalah Salah satunya Saja Jadi Untuk pixel Yang ini nih Kalau di sini ya Yang kedua Dia gak kirim Dianggap Pixelnya itu Sama dengan Tetangganya Gitu Yang ini juga Gak dikirim Yang ini Gak dikirim Jadi yang dikirim Hanya Untuk warna itu Karena Apa Pixel sebelahnya itu Warnanya gak akan Jauh berbeda Gitu Yang ini sehingga Ketika Para Pemirsa ini Ditipu Oleh insinyur Seharusnya Dia mengirim 8 tambah 8 16 bit Untuk 2 pixel Sekarang Untuk 2 pixel Ini dikirim Hanya 8 bit Saja Yang ini Gak dikirim Oleh Oleh karena itu Sekarang Ini total Ada berapa bit Di blok yang ini 8 kali 8 kali 8 kali 8 Ini kan 8 8 8 8 Ada berapa di sini 64 ya 64 pixel Untuk luminance Nah sekarang Yang di sini Berapa Yang CB 32 Yang CR Sama ya 32 juga Nah ini Saya tadinya Mau pakai tablet Tapi takut lama Ngesetnya ya Nah Kalau yang di sini Lihat Harusnya 64 Ditambah 64 Tambah 64 Berapa nih 64 kali 3 Tolong dong Yang ada kalkulator 64 kali 3 Berapa 192 Aduh Ini nulisnya Susah pakai ini ya Nah Kalau yang ini Cuma 128 Jadi Dengan Menggunakan Y C BCR Dan Sub-sampling Chroma Sub-sampling 422 Maka Sekarang Saya Enggak Mengirimkan 192 Bit Untuk 8 pixel Ini Tapi cukup 128 Saja Udah ada Penghematan Berapa nih 128 92 Berapa persen Penghematan Wah Terima kasih Pak Biar Nggak repot Di sini ya Alhamdulillah Terima kasih Pak Ini lebih luas nih Jadi Saya mau pakai ini Kalkulator 128 Per 192 Ya Penghematannya 2 per 3 Sudah lumayan Sudah Sepertiganya Dihemat Penghematannya Berarti Sepertiganya Nah Itu sudah lumayan Nah Sekarang Bagaimana Dengan yang ini Berapa bit Total di sini Tetap ini ya Tidak pernah Yang luminance itu Tidak pernah Dikorupsi Utuh Dia kirim Karena Mata Ketipu Kalau sama ini Nah Kalau yang ini Lihat Malahan Sekarang Bukan cuma 2 nih 4 Yang di Korupsinya 3 nih Dianggap Yang warna ini 3 ini Dianggap sama aja Dianggap sama kuning Sebetulnya Kalau Asli ya Dengan Resolusi Yang sangat besar Antar piksel itu Memang hampir sama Tidak akan Jauh beda Kayak gini Sebenarnya Ini Warnanya Hanya beda sedikit Nah Jadi sekarang itu Dia Harusnya Ngirim 4 piksel Sekarang yang Dianggap Yang 3 piksel Ini sama Dengan sini Gitu Sehingga Untuk Yang ini Total jadi Berapa Ini 8 Ini 8 Jadi 16 Betul ya Barusan yang jawab 16 Dan yang Satunya lagi CB Yang CR nya 16 Sama dengan 32 Berarti berapa 32 Ditambah 64 96 Nah Ini terjadi Penghematan 50% Ini kompresinya 50% Kalau ini Kompresi Tingkat kompresinya 67 67% Nah Dengan Kayak Gini 4 2 0 Maka Yang terjadi Adalah Kita Sudah Menghemat 50% Sudah Terjadi Separohnya Jadi Kalau Kita Bayangkan Asalnya Katakanlah ya Untuk Gampangnya Asalnya Memerlukan 20 Mbps Sekarang Dengan 10 Mbps Saja Sudah Bisa Dikirim Gambarnya Memang Pasti Kualitas Agak Berkurang Warnanya Tidak Seindah Warna Aslinya Lagi Karena Sudah Banyak Diganti Nah Ada 4 Satu Satu Kalian Nanti Kalau Lihat Kamera Ada Nanti Di Kamera Itu Mode Berapa Kalau SLR Misalkan Canon Atau Nikon Atau Sony Nanti Kalian Pilih Jarang Ini Yang Menggunakan Ini Hollywood Aja Enggak Sampai Segininya Biasanya Minimal Hollywood Di Sini Gitu Ya Sekelas Hollywood Aja Ini Karena Datanya Nyimpennya Terlalu Besar Nah Yang 411 Ini 64 Apa Bedanya 411 Dengan 420 Ini Berapa Berapa Bit Ini 16 Ya Dan Yang Satunya Lagi CR Atau CB 16 Karena Cuma Bedanya Kalau Ini Ngambilnya Ke Baris Kesana Kalau Ini Ngambilnya Ke Kolom Nih Jadi Dia Menganggap Yang Dikirim Yang Ini Saja Nih Samakan Kuning Kemudian Baris Kedua Samakan Merah Kalau Yang Tadi Kolom Awal Kayak Gini Nah Itu Nanti Ada Sifat-sifat Tertentu Yang Lebih Baik 420 Atau 411 Pada Umumnya Kamera SLR Kita Kalau Settingan Default Dia Lebih Banyak Menggunakan Yang 420 Ini Kalau Kita Naikkan Resolusinya Yang Ini Berapa Sama Ya Dengan Ini 96 Sama 50% Nah Mari Kita Buka Buku Hafaldar Di Buku Hafaldar Ada Juga Itu Saya Buka Dulu Ya Oh Saya Menyimpannya Tidak Di Sini Sepertinya Saya Harus Membuka Matakuliah Satunya Lagi Eh Sorry Loginnya Bukan Di Sini Di Kelas Yang Satu Tapi Intinya Sama Sajalah Ya Nanti Di Buku Bisa Dilihat Gambarnya Agak Berbeda Nah Intinya Kayak Gitu Disini Adalah Lihat Eh J Titik 2A Titik B J Menggambarkan Lebar Pixel Eh Ini Enggak Lengkap Ini J AB Ini Ya Harus Dibuka Bukunya Ini Nanti Saya Buka Sekarang Intinya Adalah Karena Yang Dipakai Itu Kebanyakan Yang Empat Ini Jadi Kita Tidak Akan Mengutak Katik Terlalu Banyak Yang Penting Kalian Paham Itu Aja Bahwa 420 Itu Samplingnya Kayak Gini 411 Itu Kayak Gini Bagaimana Kalau 413 Enggak Enggak Ada Jadi Kita Tidak Perlu Mencari Masalah Yang Tidak Berguna Ya Misalkan Pak Bagaimana Kalau 436 Enggak Enggak Ada Yang Kayak Gitu Ini Hanya Notasi Supaya Mudah Aja Yang Dipakai Kebanyakan Empat Empat Ini Saja Di Di Lapangan Oke Nanti Kita Lebih Banyak Lagi Hal Yang Lain Yang Lebih Penting Saya Nanti Akan Buka Kalau Cukup Waktunya Bukunya Ini Aja Udah 43 Jamnya Baik Lihat Sekarang Video Analog Yang Masih Terbawa Sampai Sekarang Di Ranah Digital NTSC Ini Digunakan Oleh Amerika Dan Jepang Dan Yang Dipengaruh Pengaruhinya Amerika Berpengaruh Di Amerika Utara Kanada Ikutan Meksiko Ikutan Jepang Berpengaruh Jepang Dipengaruhi Oleh Amerika Juga Waktu Dibuat NTSC Ini Jepang Itu Takluk Sama Amerika Setelah Dibom Nagasaki Hiroshima Akhirnya Jepang Ikut Cina Juga Ikut Ikutan Pakai NTSC 30 Frame Ratenya Yang Paling Penting Bagi Kita Ini Sementara Asia Ini Kebanyakan Jajahan Inggris Dan Inggris Dengan Belanda Mereka Ber Ber Berkomplot Begitu Untuk Kebaikan Tapi Dalam hal ini Menciptakan Yang 25 Frame Rate nya Ini Terkait Dengan Sistem PLN nya Di sana Jadi Di daerah-daerah Jajahan Inggris Commonwealth Kemudian Jajahan Belanda Itu Umumnya Menggunakan PAL Ini Face Alternating Lion Karena Ada Zoro Itu Bisa Ganjil Terus Genap Kemudian Ini NTSC Ini Kalau Nggak Salah National Television Standard Committee Frame Rate nya 30 Sekam Ini Perancis Dan Rusia Dan Jajah Perubahan nya Nah Pakai 25 Mirip-mirip Cuma Inggris Perancis itu Nggak mau Sama persis Dengan Inggris Jadi ada Perubahan nya Ya Namanya juga Beda sedikit Disini YUV Kalau disini YIQ Namanya ya Kalau disini YDBDR Itu Itu aja Cuma untuk Masalah patent Dia jadi beda Aspek Rasio nya Masih Gini Ini Baris Scan nya 625 Kalau yang ini 525 Yang aktifnya 480 Kalau ini 576 Ini sama persis Jadi Televisi Zaman dulu Tabung Itu Banyak barisnya 625 Kayak gitu ya Jadi sekali Zorro Membuat itu Kalau frame rate nya 25 Per detik Berarti dia Seper 25 Detik Bikin 625 Baris Itu teknologi Udah canggih sekali Zaman dulu Itu ya Makanya TV nya mahal TV hitam putih Aja mahal Apalagi yang warna Karena yang warna kan Elemen nya jadi Lebih banyak Post-pore nya Lebih susah Nah Itu adalah Sejarah Yang masih Berlaku Sampai sekarang Ini ketika MPEG 1 Ini sangat Berguna Sangat Dipakai Kalau sekarang Sudah Digital Nih malahan Di sini Belum dimasukkan HDTV ini 720p Kita tambahkan Saja ya Supaya tidak terlalu Coba di bawahnya Ada Oh oke Sudah ada Ini 1280x720 Biasanya disebut 720p Progresif Karena yang Namanya digital Itu pasti progresif Nggak ada yang Alternating itu ya Genjil genap Selalu TV awal Yang digital Ada yang Kayak gitu Yang alternatif Yang ganjil dulu Terus genap Tapi sekarang Udah Udah nggak ada Semuanya progresif Nah Kemudian Yang banyak dipakai Adalah ini Full HD Ini 1920x Lebarnya 1080x Tingginya Tingginya itu Banyak barisnya Kalau lebar Satu garis Pixelnya ada berapa Ada 1920x Kemudian Ada 4K 4K yang aslinya itu Harusnya ini Ini terjadi Perang standar Perang standar Antara Jepang Amerika Ya negara-negara Itulah penguasa teknologi Ya kalau kita sih Ngikut mana yang murah Kita beli biasanya Jadi Akhirnya Yang 4K ini Yang paling umum Justru 2 kalinya Dari ini Ini 2K Disebutnya Kalau 2 kalinya Berapa ini 2 kalinya Ini 38 38 40 Nah Kemudian yang sini Ini adalah 2 1 60 Nah disinilah 4K yang Disebutnya UHD Ultra High Definition Kalau TV-TV yang kita beli Ini kalau di Indonesia Yang 4K-nya Jangan berharap ini Tapi angkanya 38 40 Nah ini kemungkinan besar Ya kalau tidak 2K Dia 4K ini ya 2K-nya yang ini Full HD Kalau 4K-nya 2 kalinya Jadi Asalnya 1 pikselnya 1 Sekarang Jadi Bertama 1 ke pinggir Bertama 1 ke bawah Jadi 4 Ya Karena dia luas ya Nah ini yang Kita banyak pakai Di Indonesia Baik Sekarang Kemudian Frame per second Nah ini gini Ini format-format Standar Untuk Sinema Disebutnya Digital cinema Kalau HDTV ini Digunakan Untuk Format-format TV Dan satelit TV Satelit TV Kita Misalkan Apa namanya Telecom vision Atau Apa ya Trans Saya bukan pelanggan TV itu ya Tapi TV Apa tuh dari grup MNC TV itu Kalau kita langganan TV satelit Nah Indovision Kayak gitu ya Satelit TV Nah biasanya mereka Ini Yang paling tingginya Nah kemudian Kalau di cinema Yang ini Tapi kalau TV yang 4K nya Sekarang malah Yang lebih dominan Youtube Kebanyakan ini Dan Frame per second nya Kebanyakan Karena Youtube Itu adalah 30 Atau yang 60 Kalau kita Bikin Di Indonesia Supaya Nggak Supaya Sinkron ya Dengan PLN Harus 25 Atau 50 Jadi kalau High Kalau supaya Nanti misalkan Kalian mau bikin Slow motion Untuk TV kita Ya sebaiknya sih Di kelipatan 25 50 Atau 100 Nanti kalau 100 Dimainkan Meng-capture nya 100 Frame per second nya Memainkannya Di 25 Berarti dia Seper 4 kalinya Slow motion Ya Antara 30 Ke 25 Ya bisa Di Apa namanya Bisa di Transcoding Tetapi Kadang-kadang Tidak sempurna Nah yang digital cinema Ini 444 Tidak ada Sub sampling nya Tapi kalau yang TV-TV Dari satelit Atau dari terestrial Di Indonesia kan ada Sekarang ya Digital TV TV yang analog Mau di Hentikan Nah Digital nya Menggunakan ini nih 420 420 itu Yang seperti apa Yang seperti ini nih Yang diambil Kesana Tuh Ya Jadi Kolom Yang dipakai Jadi untuk 4 pixel ini Dipakai yang ini Untuk Pixel yang Berikutnya Dipakai yang ini 420 Nah sekarang kita Format audio Kita akan menghabiskan Yang agak lama Tadi ini ya Terkait dengan Chroma Sub sampling ini Nah sekarang ketika Begini kan Kalian sudah tahu Bahwa itu ada Penghematan Saat transmisi Jadi saat Diterima Di receiver Maka Si Pixel ini Ketika menerima Sinyal kayak gini Ya Dia Menyamakan 4-4 ini Jadi kalau 4 nya Terlampau banyak ya Kalau misalkan Nggak 4 Tapi dia Ada insinyur yang lain Yang membalelok Ah Kalau 4 sih Masih kurang gitu Saya ingin 16 gitu Korupsinya Gede-gedean Jadi Bukannya 4 Pixel diganti Yang dikirim 1 Tapi 16 Dikirim 1 Ekstrim Tapi nanti Gambarnya jadi Bloki Kan gitu Karena Ya terlalu gede lah Di korupsinya Kayak Kebanyakan SD Impress Jaman dulu Uangnya 100% Dari negara Yang dibangunnya 20% Makanya cepat Amruk Gitu ya Karena Kalau gambar juga Di korupsinya terlalu besar Gambarnya Jelek Gitu ya Oke Ini Waktunya sudah Habis Tapi saya ingin Sebentar dulu ya Menghabiskan dulu yang ini Yang audio Siap-siap Sambil presensinya View course saja Supaya gampang ya Silahkan masuk ke Edu Next T.A.Tina Tolong disiapkan ya Sudah disiapkan Ditulis saja Di komentar Kalau sudah siap Supaya Mahasiswa Menggunakan View course saja Ke kelasnya masing-masing Untuk Dilakukan presensi Nah Sekarang audio Suara adalah Bentuk energi Yang dapat merambat Melalui medium Akibat Suatu getaran Jadi kalau kita Menonton Apa namanya ya Perang di luar angkasa Terjadi ledakan Kedengaran Itu bohong Karena Suaranya Enggak terdengar ya Enggak ada Di ruang hampakan Enggak bisa Jadi tidak ada desiran Kalau ada lewat Itu pesawat Satu lewat Pesawat ini lewat Kedengaran Enggak Enggak ada ya Karena Tidak ada Materi Tidak ada udara Sinyal suara analog Direpresentasikan dengan gelombang Digitisasi Sinyal suara analog Memerlukan sampling Dan kuantisasi Ya kita sudah Mengenalnya Salah satu Karakteristik Dari Sinyal suara digital Adalah Banyaknya kanal Apakah mono Atau stereo Kiri kanan Kalau musik Biasanya minimal Kiri kanan ya Tapi kalau Suara voice Kayak saya Ini mono Satu saja Atau yang banyak Surround sound Kayak ini Surround 5.1 7.1 Dullaby digital Atau THX Kayak gitu ya Ini untuk di cinema Biasanya di Theater Di Apa na' Bioskop Nah Yang 5.1 itu Yang di depan Biasanya untuk Vokal Terus ini untuk Low frequency Bassnya ya Kemudian di Depan kiri kanan Sama belakang kiri kanan Jadi kalau Ada gerakan itu Suaranya Terasa gitu ya Ikut Nah sekarang Dengan headset Itu malahan Bisa dibuat Bukan cuma Di sini Tapi di atas Di bawah ya Jadi Suka senyebutnya Bukan 3 dimensi lagi Tapi 8 dimensi Suka-suka Aja lah Gitu ya Jadi kalau Bikin suara Bisa dia kayak Muter-muter Di sekeliling kepala kita ya Nah ini yang 7.1 Hanya ditambah saja Yang ini Nah format audio Yang WAV ini PCM Pulse Code Modulation Nah PCM ini Pulse Code Dia hasil sampling aja Pulsa Pulsa yang asli ya Artinya ya Kepulsa di Indonesia Maknanya udah Berganti pulsa Dan kuota itu Maknanya khusus Kalau di Indonesia Pulse Code Modulation ini Sebetulnya hasil sampling Apa adanya WAV file Jadi kalian Kalau Merekamnya Menggunakan Audacity Hasilnya WAV ini Besar file-nya Tapi kalian Kalau membuat dari video Jadi MP4 Itu MP4 itu Sudah AAC Ini ya Tapi kalian Ketika di ekstra Kembali Oleh audacity Biasanya dia Biasanya dia Buatkan yang WAV-nya Kalaupun kalian Tidak mengetahui Di dalamnya Dia bikin WAV-nya Meskipun AAC Ketika Di Apa namanya Ketika Kalian Save Gitu ya Tapi secara internal Prosesnya dia Menggunakan WAV ini Nah MP3 MP1 layer 3 Ingat MP1 adalah Standar Kompresi Video Yang pertama VCD Jadinya Nah Video itu kan Ada audionya Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 3 ini Layer paling canggihnya Makanya sampai sekarang Masih Dipakai ya Karena Kualitasnya Mirip-mirip Dengan aslinya Padahal Sudah bisa dikompres Sampai 90% Dari aslinya Jadi hebat sekali ini ya Tapi sekarang Sudah ada Advanced Audio Codec Dari AAC ini Yang Suaranya lebih baik Kompresinya lebih baik Dari MP3 Kemudian ada Dot mid Ini untuk Organ biasanya ya Kalau kalian bikin musik Supaya organ Kalian bisa bicara Dengan Computer Maka File nya Dot midi Kalau dulu ada Polyphonic Kayak gitu ya HP L-l-l-l-l-l-l Yang kayak gitu Nah itu bisa disimpan Sebagai midi Instruksi untuk Synthesizer Membunyikan bunyi apa Gitu ya Musical instrument Digital interface Kemudian Dolby Digital Ini milik perusahaan Dolby Kemudian ada DTS Saingannya lah Ini Dolby DTS THX Ini kan dari Lucas Studio ini ya Produser Hollywood Ini juga sama Kalau ini kan Dolby udah lama Dari Inggris Menguasai teknik audio itu Nah ini sudah selesai Kita format-formatan Dan Nanti pertemuannya Akan yang berikutnya Akan mulai Kita masuk ke Mode ini ya Mode teori warna Nah teori warna Akan saya aktifkan Supaya kalian bisa bersiap-siap ya Bisa melihatnya Oke ini sudah di teori warna Ini PDF Nah jadi nanti akan Kita Membahas ini Di pertemuan yang berikutnya Saya lihat dulu di chat Presensi sudah dibuka Silahkan Kalau mau melakukan presensi dulu Saya stop sharing dulu Ada yang ditanyakan dulu Sambil kita presensi Silahkan barangkali ada yang bertanya dulu Saya akan coba buka Force yang lain Silahkan T.Athina Mau melakukan presensi dulu Dicek dulu Terutama yang masih merah Yang masih absen Tes Tes iya Pak Ya silahkan Sudah terdengar Kelas 01 Pak Ada satu orang Muhammad Ray Bentar saya cek dulu Muhammad Ray hadir kah Di sini Sakit ya Oke berarti sudah oke Tinggal di sing aja Saya mau sambil lihat dulu Oke Oke plus 02 Muhammad Zarfan Ada Nggak hadir ya Oh sakit ya Oke Thomas Ada Sudah ini Oh masih muter Sudah ini Saya manualin aja Saya manualin aja ya Hugi ada Oke Sudah hadir ya Anel Sudah hadir juga Afkar Afkar Ada nggak Sudah presensi belum Presensi dulu ya Aduh Oke Ya presensi dulu Masih nunggu Satu orang lagi Bisa kok Pakai dorong juga bisa Satu orang lagi Oke Sudah ya Di sing aja Saya akan memperlihatkan sedikit Ini habis waktunya ya Di halaman ini Lihat ya Bentar Saya mau share screen dulu Sebelum bubar Sebentar aja ya Nah di buku Yang hafal dar Yang pertama ya Nah di halaman 66 Ada subsampling dengan Dengan Keterangan Dibaca ininya ya Apa maknanya 444 menggambarkannya kayak gini 422 menggambarkannya kayak gini 411 420 Nah nanti kita bahas deh Karena udah habis waktunya ya Terima kasih banyak Atas perhatian Silahkan kalian bisa Keluar duluan Segala sesuatunya sudah Kita laksanakan Terima kasih banyak Nanti sampai jumpa Di hari Jumat Ya Terima kasih